Timnas Indonesia U24 melakoni laga keduanya di Stadion Seijiang Normal University S. Jinhua pada hari Jumat 21 September 2023. Timnas Indonesia U24 berhadapan dengan CNS TP dalam laga lanjutan fase grup ASEAN Games 2023. Dalam laga kali ini berbeda dengan saat melawan dengan Kyrgyzstan. Timnas Indonesia U24 terlihat di bawah performa terbaiknya. Bahkan tim asuhan dari Indra Sapri tersebut terlihat sangat frustasi untuk membongkar lini pertahanan dari CNS TP. Bahkan sebaliknya tim lawan yakni CNS TP lebih sering melakukan ancaman-ancaman ke lini pertahanan daripada timnas Indonesia U24. Banyak kalangan kecewa dengan hasil tersebut karena Indonesia harus takluk 0-1 dari China TP. Sebelumnya banyak kalangan memprediksikan kalau kita berkaca dari hasil timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2024 lalu dimana timnas Indonesia U23 mampu memporak-porandakan pertahanan dari Taiwan dengan 9-0. Di timnas Indonesia U24 ini pada menit ke-22 baru mampu untuk menciptakan shot on target lewat Bagas Kapa. Bagas Kapa pun melakukan aksi individunya di dalam kotak penalti China Taipei. Dan melepaskan tendangan akan tetapi diblok oleh keeper Taiwan Ciyuhang. Akan tetapi pada menit ke-28 kembali gawang Indonesia nyaris kebobolan. Berawal dari blunder yang dilakukan oleh Bagas Kapa dan Rizky Rido. Beruntung tendangan keras Cien Polian berhasil diblok oleh penjaga gawang. Sampai dengan peluit babak pertama dibunyikan skor kosong-kosong tetap bertahan. Memasuki babak kedua laga baru berjalan 3 menit gawang Indonesia langsung kebobolan. Lewat tendangan Chin Wen Yen setelah menerima upan dari Lin Wei Chien. Sampai babak kedua berakhir skor tetap kosong-satu untuk keunggulan dari China Taipei. Dengan kekalahan Indonesia tersebut maka perjuangan akan semakin berat.